Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam guys Apa kabar? Semoga teman-teman Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan senantiasa berbahagia Jangan lupa guys Kita senantiasa bersyukur Kehadirat Allah SWT Dengan kita senantiasa mengucap Alhamdulillah Dan jangan lupa pula Kita senantiasa menyampaikan Salawat dan salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan mengucap Allahumma sholayana shayyidina Muhammad Wa ala alih shayyidina Muhammad Oh ya guys Pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan Kembali Masih seputar Dinamo DC Atau dinamo AC Supaya berputar bolak-balik Pada episode pertama Pada episode pertama Saya menjelaskan Dinamo berputar bolak-balik Kanan-kiri Atau maju-mundur Dengan tambahan sistem Dengan tambahan sistem relay Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan Bagaimana cara Dinamo DC Atau AC bisa berputar Maju-maju mundur Berputar bolak-balik Atau kanan-kiri Tanpa relay Oke Untuk hal tersebut Mari kita lihat Saya membuat Wiring diagramnya Membuat gambarnya Membuat bagaimana Cara penyambungannya Melalui Wiring diagram Saya yakin teman-teman Kalau melihat Dalam penjelasan gambar ini Insya Allah teman-teman Langsung bisa Praktek Bisa menyambungkan Ini juga Sama fungsinya Bisa untuk power window Di kendaraan roda 4 Di mobil Atau untuk Yang Hal-hal yang memerlukan Dinamo itu Maju dan mundur Misalnya untuk Bor Untuk bor Bisa juga istilahnya Untuk membuka Skrup Iya kan Harus membuka ke kiri Dan dia harus berputar ke kanan Mari kita mulai lihat Gambarnya Oke guys Kita Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai Melihat Bagaimana Jaringannya Bagaimana Sambungan kabelnya Untuk istilahnya Bisa diterapkan ya guys Ini saya Saya Perkesilkan dulu Ya Guys Alat yang kita perlukan Alat yang kita perlukan Yaitu Dinamo Misalnya Dinamo AC ya AC itu ada Dinamo Misalnya RS guys Ini bisa untuk Bor ya guys Untuk bor Atau Alat membuka Segrup ya Tinggal Membelikan Apa Tempat Alatnya Ini Menambahkan Istilahnya Ini Nanti bisa berputar Bolak-balik Ya Atau Dinamo DC Misalnya Ini untuk Misalnya Wipper Ya Untuk Wipper di Mobil Ya Atau Untuk Mainan Anak-anak Mobil-mobil Tanpa Relay Guys Tanpa Relay Apa Kita Menggunakannya Guys Kita Menggunakan Push Bottom Juga Taktil Sweet Push Bottom Dua Buah Sweet Push On Istilahnya Atau Taktil Push Button Jadi Dua Buah Dengan 6 Pin Atau 6 Kaki Jadi Yang Kita Butuhkan Dinamo Push Bottom Push Bottom Satu Dua Lalu Kalau DC Kita Pakai Baterai Atau Aki Oke Baterai Atau Aki Kita Mulai Bagaimana Cara Menyambung Kabelnya Lihat Lihat Cara Saya Menyambungkan Dengan Visualisasi Wiring Gambar Jadi Gini Guys Dari Dari Min 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 Kita Sambungkan Dulu Kita Gambar Min Kita Tarik Guys Kita Tarik Tarik Untuk Min Masuk Pin Pin Nomor Satu Pin Nomor Satu Pin Nomor Satu Nanti Ketemu Dengan Pin Nomor Empat Jadi Pinggir Disini Ketemu Pinggir Di Sebelah Kanan Pinggir Kiri Ketemu Pinggir Kanan Ini Nah Ini Dicemper Disambung Disambung Saya luruskan Garisnya Disambung Dari Pin 1 Ke Pin 4 Pin 1 Ke Pin 4 Begitu Guys Saya perbaiki Guys Kemudian Untuk Plusnya Positifnya 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 Dari Masuk Ke Pin 4 Guys Nah Disini Guys Jadi Kebalikannya Jadi Kalau Untuk Positif 1 Ke 4 Dan Nanti Negatif 4 Ke 1 Gitu Guys 4 Ke 1 Nah Begini Guys Ya Begini Ini Supaya Tidak Berbenturan Ini Jangan Sampai Istilahnya Kabel Kabel Nyinggol Terminal Ya Guys Ini Terminal Min Plus Ya Jadi Kita Visualisasinya Ini Kita Perkecil Kita Perkecil Dengan 1 1,5 1,5 Ya Guys 1,5 Oke Ya Guys Setelah Kabel Positif Masuk Ke Pin 4 Di Sweet Push On Pertama Ya Sweet Push On Kedua Itu Ke Pin Ke Satu Jadi 4 Ke Satu Satu Ke Empat Empat Ke Satu Begitu Guys Kemudian Kemudian Guys Ini Oke Ini Nah Kita Begini Nah Kemudian Pin 2 Guys Pin 2 Ini Menuju Ke Pin 2 Guys Ya Pin 2 Menuju Ke Pin 2 Pin 2 Nah Ini Kemudian Kita Perkecil Juga Guys Kita Perkecil Supaya Kabelnya Tidak Bersentuhan Dengan Terminal Yang Lain Oke Kemudian Pin 2 Ini Guys Dari Pin 2 Ini Dari Pin 2 Ini Menuju 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 Ke Dinamo Plus Guys Salah Satu 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 Nah Gini Guys Ya Begini sehingga ini jangan sampai bersentuhkan ya guys kabelnya dengan masing-masing terminalnya oke lalu untuk kabel min guys untuk kabel min yaitu pin 5 guys pin 5 masuk ke pin 5 juga guys masuk ke pin 5 juga nah kemudian dari pin 5 menuju ke menuju ke dinamo guys nah seperti ini guys bisa dipahami ya guys ya sudah selesai guys jadi dari baterai min ke pin 1 dari pin 1 digabung dengan pin 4 di push on ke 2 min baterai masuk ke dalam pin ke 1 atau kaki 1 di switch push on pertama lalu pada switch on push on ke 2 itu ke pin 4 lalu dari plus masuk ke 4 pin 4 di push on nomor 1 ini push on pertama dari push on pertama ke push on push on push on ke 2 di pin ke 1 jadi 1 ke 4 4 ke 1 kemudian dari 2 ke 2 ya lalu dari 5 ke 5 kemudian dari 2 ke dinamo sama 5 ke dinamo ini selesai guys ya selesai ini manakala push on pertama ditekan misalnya dinamo berputar ke depan begitu dilepas berhenti maka pada push on ke 2 begitu ditekan dia berputar ke belakang begitu ini ke depan ini ke belakang seperti itu guys tanpa ini tanpa relay ya tanpa relay jadi pada seperti ini istilahnya untuk AC ini bisa untuk DC juga bisa jadi untuk AC DC bisa sama saja kemudian kalau untuk push on nya seperti ini guys yang pin nya 6 pin nya 6 ini pin nya 6 guys ini seperti ini bentuknya ya taktual sweet push button 6 kaki atau pin 6 jadi sangat sederhana sekali guys ya nanti insya Allah pada ini part pertama pada part kedua nanti akan saya sambungkan akan saya buatkan videonya untuk penyambungannya atau prakteknya guys oke saya kira kesempatan kali ini hanya itu yang saya jelaskan guys jangan lupa ya teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bila mana kita ada upload dari video-video terbaru tentang berbagai pengetahuan pengetahuan apapun itu supaya teman-teman segera bisa melihatnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahunya terima kasih guys mohon maaf atas segala kekurangannya bagi khususnya teman-teman pemula kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah menguasai sudah ahli mohon ikut membantu teman-teman yang pemula untuk menjelaskannya juga supaya ilmunya makin sempurnya makin bagus saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk part awal istilahnya dinamo berputar bolak-balik maju mundur kanan-kiri tanpa sweet relay lima kaki seperti pada periode video pertama oke terima kasih akhir kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa guys bersyukur dengan senantiasa mengucap alhamdulillah rupiah dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam untuk junjungan nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan memucap Allahumma salli ala sayyidina muhammad ma'ala li sayyidina muhammad ya guys ya salam persatuan Indonesia NKRI harga mati Pancasila badi guys matur sun selamat menikmati selamat menikmati